Pengakuan Anji yang membeli ganja dari Amerika melalui situs belanja online itu disampaikan Komisaris Besar Polisi Adi Wibowo saat pres rilis kasus penyalahguna narkoba di halaman Maupolres Metro Jakarta Barat. Anji juga mengaku sudah mengkonsumsi ganja sejak bulan September 2020, sekedar untuk relaksasi. Polisi juga masih mencari rekan Anji yang membantunya membeli ganja karena orang yang kini berstatus DPO tersebut memiliki ID members. Pengakuan dari yang bersangkutan sejak September 2020, yang bersangkutan menggunakan narkotika jenis ganja ini. Dimana menurut yang bersangkutan itu dia gunakan untuk bisa relaks. Menurut yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari situs yang berada di luar yaitu website megamarijuanastore.com. Sementara itu Anji juga meminta maaf kepada semua pihak dan meminta doa agar kasusnya segera cepat selesai dan dapat kembali berkarya dan melakukan aktivitas seperti biasa. Dirinya juga siap menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Selamat sore, saya Anji ingin menyampaikan pertama ucapan permintaan maaf kepada keluarga, kerabat, sahabat, saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa atas kejadian ini. Saya berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melanggar aturan apapun dengan alasan apapun. Sejumlah barang bukti dari dua lokasi berhasil disita dan diamankan. Di antaranya tujuh linting ganja, satu kemasan ekstrak ganja, kertas gulung atau kertas papir, buku hikayat pohon ganja, ratusan biji ganja, dan speaker aktif yang digunakan untuk menjembenyikan barang bukti. Akibat perbuatannya Anji terancam dikenakan Pasal 111 Subsider Pasal 127 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 12 tahun penjara.